Wanita yang mengawali karir sebagai model, Dewi Rezer, belakangan ini ramai diisukan akan bercerai dengan sang suami, Marcelino Lefran. Hal ini terlihat dari sejumlah media yang sudah membuat tentang kabar tersebut. Dan baru-baru ini, kepada tim Entertainment News, Dewi Rezer memberikan klarifikasi perihal isu rumah tangganya itu. Kalau ada masalah Amangga sama Marcel itu sebenarnya biar kita berdua aja yang tahu ya. Tapi ya logikanya sih, siapapun pasti ada masalah, saya sama adik saya aja kadang-kadang juga ada ribut-ribut dikit. Jadi wajar mungkin kalau misalnya saya ada masalah pun dengan Marcel, kayaknya wajar aja namanya juga manusia pasti ada cek-cok sedikit atau ada apa. Kayak gitu sih palingan. Nggak bisa ngomong terlalu jauh ya, karena itu udah privacy saya banget. Jadi saya nggak bersedia untuk cerita di rumah tangga saya ada apa, ada masalah serius, apa baik-baik aja, apa gimana. Ya tapi saya sih maksudnya jalanin hari-hari saya biasa-biasa aja. Ya maksudnya ya aku masih komunikasi sama dia, kalau misalnya dibilang ada masalah rumah tangganya gini-gini, ya itu biar kita berdua aja yang tahu. Jadi ada apa, ada apa, yaudahlah masa saya harus cerita ke satu Indonesia, saya kenapa. Ada gimana dikit, ada saya misalnya saya berantem dikit terus saya cerita ke satu Indonesia gitu saya kenapa. Terus minggu depan saya kenapa dikit saya cerita lagi, kayaknya nggak perlu gitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja sih yang terjadi sama saya. Isu tentang perceraiannya ini juga sempat menguat, akibat dirinya pergi ke Australia selama dua bulan. Dewi mengaku bahwa tujuan ia berkunjung ke negara kangguru tersebut hanya untuk pergi berlibur. Ya aku liburan di sana, terus juga ketemu teman-teman lama, terus ada check up juga dikit. Terus udah sih nikmatin tahun baru, terus juga kebetulan harus extend. Tadinya pulang tanggal 14 Januari tapi harus extend sebulan. Ya aku coba nikmatin aja, jadi liburan yang diperpanjang. Lalu kapan terakhir kali Dewi dan keluarga pergi untuk menghabiskan waktu bersama? Kemarin nonton di Ponok Indah Mall sama Brinet, Marcel sama Jarvis nonton Zootopia. Kalau lebih deket sih anak-anak itu pasti deket sama ibu bapaknya ya, mamat papanya pasti deket gitu. Kalau orang mau menilai mereka lebih deket sama papanya ya itu terserah orangnya aja. Ya mungkin aku kurang posting-posting foto sama anak-anak aku. Tapi kan di belakang kalian gak tau aku ngapain sama anak aku kayak gitu-gitu. Jadi ya opini orang pasti ada aja. Ya wajar sih dan anak-anak aku, aku memang pengen anak-anak aku juga lebih deket sama papanya. Ya biar, karena kan kalau dari zaman-zaman dulu gitu kayaknya deket sama ayah tuh kayaknya hal yang tidak mungkin. Karena mungkin ayah bekerja atau gimana. Nah kebetulan jam kerjanya Marcel kan tidak seperti orang kantoran yang dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 7 malam. Tapi ya emang bener-bener mungkin pagi dia gak ada syuting atau siang gak ada syuting. Jadi bisa antar sekolah, jemput sekolah, ajakin main ke mall, ke playground gitu. Dan kita dari dulu ini kok, kalau aku kerja dia yang jagain anak. Kalau dia kerja aku yang jagain anak. Kayak gitu jadi gak ada masalah hubungan aku dengan anak-anak baik-baik aja. Hubungan Marcel dengan anak-anak baik sekali. Dan ya wajar-wajar aja gak ada sesuatu yang gimana gitu ya.